Oke guys, so welcome back to our channel Independent Training. Jadi kita mau bahas terkait tentang risk control teknik. Ini adalah sesi yang dalam playlist manajemen risiko ya. Setelah kemarin kita banyak sekali, kalau teman-teman perhatikan dari awal, kita membahas berbagai macam aspek dari manajemen risiko, risk matrix, risk assessment, type of risk. Nah sekarang kita masuk ke dalam pembahasan risk control teknik. Jadi risk control teknik ini memang dihususkan untuk, di dalam referensi, dihususkan untuk hazard risk. Jadi kalau teman-teman yang masih bingung hazard risk itu ada di konten awal kita, bagaimana types of risk dibagi menjadi 4. Salah satunya ada hazard risk, ada opportunity risk, dan ada 2 risk lainnya. Nah yang mau kita bahas adalah si hazard risk tadi. Di dalam risk control teknik ini, ini akan disampaikan beberapa teknik ataupun beberapa strategi apabila kita berhadapan dengan hazard risk. Nah sebelum kita bahas lebih lanjut teman-teman, seperti biasa jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kita akan bahas risk control teknik. Jadi sebetulnya saya mereview kembali terkait tentang hazard risk. Hazard risk kita lihat karakteristiknya. In general, organization will have a tolerance of hazard risk. In general, dia bilang perusahaan akan melakukan risk tolerance, akan melakukan risk response tolerance terhadap hazard risk. Kemudian dia bilang, and this need to be managed, pastinya, within the level that the organization can be tolerated. Jadi kita akan memanage risk ini, hazard risk ini, untuk sampai pada level yang dapat being acceptable, atau masuk ke dalam risk appetite dari pengambil keputusan. Hazard risk, dia bilang, biasa berkaitan dengan operational risk management, including occupational health and safety programs. Misalkan kita bicara K3L, keselamatan, kesehatan, keamanan lingkungan. Nanti coba dicek lagi K3L. Kemudian hazard risk, dia bilang, is closely related to the management of insurable risk. Yang mungkin bisa di-insurable. Kemudian, remember that a hazard, nah ini perlu diingat bahwa hazard atau pure risk tadi, itu hanya dapat menghasilkan negative outcome. Jadi dia bukan opportunity risk, yang memang akan terdapat opportunity untuk menghasilkan yield, ataupun imbal hasil, ataupun keuntungan. Tapi untuk hazard risk, dia sifatnya bukan opportunity risk. Hasilnya pasti negative outcome, sehingga harus kita manage. Kita lihat beberapa kontrolnya. Hazard risk tadi, dia bilang, it's concerned with issues such as healthy and safety at work. Teman-teman di mining, teman-teman di konstruksi, bagaimana mereka sangat begitu sensitif sekali dengan, begitu pekat sekali dengan K3L-nya. Artinya bahwa doing business itu zero fatality, mereka tidak boleh ada zero injured, mereka tidak boleh ada zero luka, karena kembali lagi bahwa itu sangat berpengaruh terhadap operasional mereka. Bagaimana kalau kita perhatikan di mining, lepas pantai ataupun di darat, bagaimana semua peralatan mereka itu adalah sewa, bagaimana teman-teman bayangkan kalau sampai ada gangguan, operasionalnya terhenti akibat ada injur, ataupun ada yang meninggal di dalam lokasi proyek, sehingga mereka harus menghentikan proyeknya, karena itu adalah SOP-nya, dan ternyata semua alatnya adalah sewa, karena jarang sekali ada alat itu beli. Semua sewa didatangkan. Operasional cost-nya berjalan, sementara operasional activity-nya dia stop. Jadi mungkin Hazard risk ini, mungkin salah satu contohnya, itu sangat kental saya dengan teman-teman kita di infrastruktur, ataupun di mining. Hazard risk dapat menyebabkan disruption to normal operation, pastinya. As well as resulting in increased cost, nah tadi sudah saya bilang increased cost, and poor publicity. Akibatnya poor publicity associated with disruptive event. Jadi misalkan kalau kita perhatikan, beberapa tahun kemarin di daerah Jakarta Timur, kalau teman-teman perhatikan, ada pembangunan jalan layang yang akhirnya dia jatuh, karena hujan, ataupun memang karena faktor lainnya. Nah itu menyebabkan akhirnya penghentian semua kegiatan proyek yang ada. Karena SOP-nya seperti itu. Kenapa harus dihentikan? Karena berarti ada yang salah. Kurang lebih tahun berapa, saya lupa, 2 atau 3 tahun lalu di daerah Jakarta Timur, kemudian akhirnya itu menyebabkan banyak sekali orang luka, dan akhirnya harus di stop. Kenapa? Harus ada review. Jadi pada saat di stop itu bukan berarti karena memang kenapa yang lain tidak bisa beroperasi, berarti ada SOP yang salah, ada SOP yang tidak ditaati. Makanya akhirnya semua whole activity di dalam grup itu harus dihentikan. Teman-teman bisa bayangkan operational cost yang berjalan terus berapa. Belum kita bicara opportunity loss-nya. Ada beberapa strategi kita bisa terapkan, ada preventive, corrective, ada directive, dan detective. Saya ulang, ada preventive, corrective, directive, dan detective. Empat strategi dari Hazratus ini, to control Hazratus ini, kita akan lihat definisinya masing-masing. Preventive. Discontrol are designed to limit the possibility, kemungkinan undesirable, tidak diinginkan outcome being realized. Artinya, the more important is it to stop undesirable income. Preventive, dalam tanda kurung terminate. Teman-teman kalau ingat kemarin, ada risk response sudah dibagi di dalam matrixnya. Corrective, atau how to treat. Discontrol are designed to limit the scope for loss and reduce undesirable outcome that have been realized, yang sudah terjadi. Control ini didesain untuk membatasi scope dari loss. Kalau tadi bicara possibility, ini bicara scope-nya dibatasi. Ada perbedaannya. Possibility bicara likelihood, kemungkinan, kalau corrective itu bicara dia scope of loss-nya. Directive, apa yang dimaksud dengan directive? Discontrol are designed to ensure memastikan that a particular outcome is achieved. Justru pada saat kita mentransfer ataupun directive, kita memastikan bahwa particular outcome itu justru dapat dicapai, tapi tentunya dengan melakukan mekanisme transfer risk. Sementara yang detektif, this control are designed to mengidentifikasikan occasion when undesirable outcome has been realized. Dia mengidentifikasikan namanya detektif sebelum kejadian, dia sudah recognize lebih dahulu. Before, unrealized. So, preventive, corrective, directive, dan detective. Hanya directive yang kita harapkan particular outcome-nya is achieved. Nah, keterkaitan risk response dan hazard control. Jadi, kita coba kaitkan, masukkan dalam matrix. Nah, kalau teman-teman kemarin ingat, di konten kita sebelumnya, matrix ini sudah ada, tapi tanpa ada hazard control-nya. Sebelah kiri atas, transfer, terminate, tolerate, comfort zone paling kiri bawah, dan ada treat. Nah, kita masukkan hazard control tadi. Ternyata kalau transfer, dia masuk ke directive, yang paling ujung kanan, yang paling, matrix-nya paling parah, berarti, paling ujung kanan, yang paling warna merah, di terminate. Terminate berarti kita masuk ke dalam definisi preventive. Kalau preventive tadi, teman-teman perhatikan, dia lebih kepada definisinya preventive, jangan diambil. This control is designed to limit the possibility of undesirable outcome. The more important it is to stop undesirable outcome. Hal yang paling penting adalah untuk men-stop. Jangan lagi untuk mendapatkan undesirable outcome. Makanya, untuk preventive, dia ada di terminate. Kemudian, kalau treat, dia corrective, sementara di zona nyamannya, itu adalah tolerate dan detective. Jadi, ini adalah bentuk keterkaitan antara risk response dan hazard control risk. Kita lanjutkan. Kita akan lihat contoh dari hazard control. Yang pertama, preventive. Misalkan, elimination of removal source of hazard, substitution of hazard with something less risky. Preventive. Preventive, ingat, dia ada di paling kanan atas, ada di terminate. Kita diharapkan mengganti with something less risky. Project-nya terlalu berisiko, kita tidak punya tenaga ahli, jangan diambil, kita ambil portfolio project lain yang memang masuk dalam kompetisi kita. Less risky. Kemudian, itu kalau bicara safety risk, kalau bicara fraud risk, pre-employment screening of potential staff. Kemudian, corrective. Exposure reduction by job rotation of limitation on hours work. Jadi, bagaimana kita misalkan, corrective tadi yang treat ya, bagaimana kita melakukan supaya tidak ada bicara health and safety risk, bagaimana dia melakukan job rotation, supaya tidak ada yang over-exhausted, tidak ada yang kecapaian, kemudian dia melakukan job rotation. Kalau di dalam kecurian contohnya, misalkan melakukan staff rotation, ini make sense sekali. Jadi, jangan terlalu put person di dalam posisi yang lama, karena nanti zona nyamannya begitu tinggi, dia bisa melakukan cheating. Direktif. Direktif ini dia contoh yang Direktif yang transfer. Personal protective equipment and improved welfare facilities. Contohnya, kalau di pencurian, dia bilang contohnya, training to ensure understanding of procedure. Bagaimana orang-orang supaya mencegah, dia kecurian, dia harus memahami prosesnya. Detektif ini adalah zona nyaman. Apa contohnya, kalau di K3L, health surveillance to find early symptoms. Bagaimana titik-titik, misalkan titik-titik potensial yang menjadi area potensi kecelakaan yang tinggi, itu sudah dideteksi dari awal. Being detective. Jangan lupa, konsumen detective harus lebih awal. Kemudian, kalau misalkan di kecurian, whistleblowing policy to report fraud. Nah, ini misalkan kita membuat manual whistleblowing, kalau sampai ada yang dalam tanda kutip mengetahui adanya kecurangan, penyuapan, misalkan seperti itu, sudah ada detektifnya dulu, sudah ada mekanismenya, SOP-nya terlebih dahulu. Nah, itu adalah contoh hazard control untuk konteks kecurian, threat, kemudian pada saat konteks di K3L. Nah, kita lanjutkan, inilah hazard risk zone. Kembali lagi, saya menggunakan matrix, kita tidak pernah lepas dari matrix. Comfort zone ada di bawah. Sebelah kiri atas, itu ada concern zone, yang tadi transfer. Kemudian, paling kanan atas, itu ada critical zone. Itu critical zone, equal with terminate, equal with preventive. Jadi, jangan lupa, critical zone equal with terminate, equal dengan preventive. Itu ada di kanan atas, kemudian di bawahnya kanan atas, itu ada zona kehati-hatian, kita lakukan dengan treat. Nah, jadi, baris pertama adalah critical line, baris kedua adalah appetite line. Nah, menjelang, ini critical line, kemudian appetite line. Nah, di bawah appetite line, itu adalah judgment line. Artinya apa? Bahwa judgment line ini membutuhkan justifikasi, karena dia sudah berada di bawah appetite line. Jadi, critical line itu cukup penting sekali, yang paling atas, dia berada di teman-teman perhatikan, dia ada di kanan atas, ini sangat-sangat kritis sekali, itu harus ditentukan. Kemudian, appetite line itu adalah kemampuan organisasi. pastinya appetite line tidak boleh, appetite line ada di bawah critical line, karena pada saat masuk ke critical line, kemungkinan organisasi sudah tidak mampu membendung. Makanya appetite line-nya harus dijaga di bawah critical line. Kemudian, di bawah appetite line, itu ada judgment line. Nah, judgment line ini, dia di bawah, posisinya di bawah appetite line, hal-hal yang membutuhkan justifikasi di bawah dari appetite. Artinya apa? Bahwa, judgment line ini adalah ruang diskresi pengambilan keputusan, yang jauh berada di bawah appetite line. Di atas judgment line ada appetite line, di atas appetite line ada critical line. Nah, critical line itu masuk ke dalam, risiko-risiko yang memang masuk, harus di terminate, ataupun harus di bentuk preventive. Nah, itu dia kurang lebih teman-teman pembahasan hazard risk control, bertetak hazard risk zonenya, yang memang, ini sangat, kembali lagi mungkin, di beberapa nature of business bisa kejadian, tapi mungkin tadi kita ambil contoh, di beberapa teman, beberapa teman kita di infrastruktur, mining, dan yang potensial kecurian, maka ini bisa diterapkan untuk bisnis mereka. Semoga bermanfaat, terkait tentang hazard risk control, stay terus di channel Independent Training.